Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan, nama saya Mata-mata Wajudiawan Saya akan mempresentasikan Semingat perjudi saya Dengan judul Identifikasi diri Refleksi dan pesan Desain pembelajaran Penelapan Media Georama Bagaimana Menurut Polisi Sexual Drama Day SMP 1 Pakasarji Kasar dana masalah Di SMP 1 Pakasarji Peribadu daerah Menajaran penelusius Seringkali tidak menarik Pahagian sesuai Bagi itu, ujuan dari mata Ini, ukur menetapkan Media Georama Daerah menelusius Pahagian sesuai terhadap Dari salah satu cara Untuk meningkatkan Pihak peserta didik Kehadap penelusius Visi Visi peibadi Saya bagi pendidikan Indonesia adalah Memujurkan pendidikan Yang dapat menciptakan Gunilasi penelusius Dan mempunyai Karakter yang Karakter yang Nuria Visi peibadi Sebagai calon kudu Visi saya sebagai calon kudu Pelajaran menjadi guru yang profesional Dengan memujukkan Pembelajaran Yang disesuaikan dengan Lihat dan keguguran Peserta didik Dalam profil Pelajar politik Dengan mengikuti Pembangunan Lalu perkenaluan Dan teknologi Sesuai perkembanganan Sermai Pembangunan SMP Pembangunan SMP Hal yang dapat diambang Pembangunan 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 SMP Meningkatkan kapasitas Sebagai calon kudu Profesional Dengan mengikuti Mengikuti Salah satunya Perkembangan ini Kedua Mengikuti perhatian Yang berkaitan Dengan peningkatan Kompetensi Seorang kudu Profesional Misalnya seminar Workshop FGMP Dan masih banyak lagi Tidak merancar Dan meraksanakan Perkembanganan Yang sesuai dengan Karakteristik Peserta didik Jadi seorang kudu Itu sebelum dia Mengajak Dia harus Mengerti Karakteristik Peserta didik Seperti apa Dengan cara apa Dihakupan Dengan apa Setiap profil Jadi tidak hanya Kudu itu maksud Terus menerangkan Tidak Dia harus Menengah Tidak mereskir Apa sifat Dari Setelah didik Dan lebih dari dulu Terus Mengulakan media Perkembangan Teknologi Jadi guru Dikur 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 atau pelajaran yang sedang dipelajaran oleh siswa, memberikan pengetahuan yang kedua seperti pembimbing, pembimbing itu maksudnya selain guru itu memberikan materi atau pelajaran atau materi pada perasaan, dia juga membimbing siswa, membimbing siswa sebetulnya menghasilati bila siswa ada yang melakukan kesalahan, mengegur siswa bila dia melakukan kesalahan di sekolah karena guru itu adalah orang tua kedua sama siswa di sekolah dan saya apabila guru itu tidak boleh menggunakan fisik dari pengetahuan yang nyelus menggunakan perkataan yang lembut supaya siswa nya tidak marah atau emosi pindahkan tutup saya, pindahkan tutup saya adalah menyusun dan menajar bahan lajar yang menarik jadi menyusun bahan lajar yang menarik supaya siswa itu tertarik aja pelajaran yang dibawakan oleh suara guru mempengingkatkan ilmu yang selain itu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yaitu misalnya mengikuti FGSP, mengikuti Dekat kalau kepala sekolah mengikuti MKKS bila yang jadi kepala sekolah mengikuti guru pergerak, mengikuti pepikir raja rata bagian yang belum berpikir terus untuk pengetahuan dan kami juga perkembangan terbaru di bidang teknologi jadi dia sekarang guru itu harus dikumpul cabai dengan teknologi jadi jangan hanya guru itu menerapkan saja proseswa disuruh menulis ya sampai di lembar-lembar itu tidak pulih, guru itu juga harus menerapkan teknologi semuanya bisa menggunakan lempar, bisa menggunakan SED sebagai guru profesional, saya akan melakukan A, menyusul dan merancang dan hajar yang menarik seperti yang saya bilang tadi melakukan sejarah perampian seperti RTMV, semingat dan khusus yang lainnya efeksi penerangan belajar dengan PPG di dalam PPG, kenapa saya ikut PPG, saya mencadari bahwa dalam bahwa untuk menjadi soal guru profesional, saya harus terus mengembangkan ke kamiran dan perintahuan saya dalam pendidikan serta saya melakukan kolaborasi dengan peserta didik jadi tidak hanya sekaligus saja, pemain atau guru lain, orang tua demi penuhingkatan kualitas penajarannya jadi kita itu, jangan hanya menajar di sekolah kita sebagai guru harus kolaborasi, harus bekerja sampai dengan pemain, pemain, sekaligus, terus datang ke orang tua siswa mengenai bagaimana anaknya bilang di rumah sifatnya seperti apa terus model pembelajaran bilang di rumah itu seperti apa supaya guru itu bisa menyambungkan bisa menyambungkan pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di rumah desain inovasinya, yaitu saya menggunakan media silurama yaitu silurama itu adalah menyebabkan pembelajaran yang memasakkan objek di lingkungan sekolah dengan cara secara widi, yang dapat harus digambar dan tersekatnya membuat gambar kata yang berhubungnya dengan objek yang akan digambarkan dan tersekatnya memuliskan sumber komisi, tersekat gambar atau objek yang digambar harus diklasifikasikan di depan jelas mengapa saya mempelajari? saya mengambil kata-kata juga proses karena disitu penelitian berat pada perlompongan siswa berdasarkan lingkungan peserta siswa bahkan proses pembelajaran pada materi bonus kuisi pada raja-raja dengan cara menerapkan objek yang ada di lingkungan sekolah yang terakhir agar panggilan seperti itu ada modul oleh PPT, hasil kerja seksua itu adalah pemelindung di BG LKPG pandasan pemilihan inovasi peserta didik mencukai pembelajaran di kelas dua, mempastik tingkat dan berapa peserta didik sehingga peserta didik lebih suka belajar langsung dibanding di cerita dinamakan ini terima kasih, sekian presentasi dari saya saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati